Nabi itu punya ruhaniah yang luar biasa kekuatan ruhaniah itu sudah tidak ada bandingannya misalnya satu contoh dalam hayatul sahabah ini ada orang terkenal seluruh alam jahatnya namanya Abu Jahal yang dikatakan oleh Nabi ini Fir'aunnya umat ini Abu Jahali Abu Jahali punya anak namanya Ikrimah ringkas cerita akhirnya Ikrimah ini masuk Islam masuk Islam setelah masuk Islam asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah terus beliau tanya kepada Nabi Rasulullah setelah saya masuk Islam ini apa yang harus saya buat maka Nabi mengatakan katakan ya Ikrimah saya ini muslim muhajir mujahid katakan mulai saat ini saya jadi orang Islam siap hijrah siap berjuang terus dia mengatakan ya ya Rasulullah saya muslim siap hijrah siap berjuang kemudian Nabi mengatakan Ikrimah sekarang kamu minta apa apa saja yang kamu minta akan saya kasih kata Nabi kepada Ikrimah ini masuk Islam baru beberapa menit ikrimah itu jawabannya aneh betul ya Rasulullah saya minta kepada Tuhan untuk engkau memintakan ampun kepada Allah untuk saya hanya itu saja hajat saya di dunia ini saya gak perlu apa-apa pokoknya mintakan ampun kepada Allah untuk saya ini padahal Ikrimah ini kalau beliau mengatakan ya Rasulullah saya minta uang kan dikasih uang loh Rasulullah saya minta jabatan akan dikasih jabatan Nabi itu tidak pernah bohong kalau Nabi mengatakan minta apa saya kasih pasti dikasih juga tapi Ikrimah baru beberapa menit pikirannya sudah berubah kita ini sudah bertahun-tahun jadi orang Islam mulai lahir jadi orang Islam kalau ditanya kamu ingin apa saya ingin rumah yang bagus saya ingin ini ingin ini ingin ini Ikrimah itu loh sholat saja belum ditanya sama Nabi kamu ingin apa saya kasih saya ingin ampunan Allah ya Rasulullah gak minta apa-apa maka Nabi terus langsung berdoa ya Allah ampunilah seluruh dosa-dosanya Ikrimah maka Ikrimah mengatakan rodi itu ya Rasulullah sekarang saya sudah puas ya Rasulullah ya Rasulullah saya dulu banyak korban untuk merusak agama sekarang saya akan korban berlipah untuk membela agama saya dulu banyak bertempur untuk merusak agama sekarang saya akan bertempur lipat untuk membela agama saya dulu banyak mengeluarkan duit untuk merusak agama saya akan sekarang akan keluarkan duit lipat untuk membela agama langsung berangkat sampai beliau mati dalam perjuangan ini semulaikan proses ini cuma beberapa menit dari kehidupan yang mulia Ikrimah Rasulullah Ikrimah yang anaknya Abu Jahal yang hatinya asalnya gelap gulita dan sebetulnya jahatnya sudah bukan main baru menghadap Rasulullah 5 menit sudah berubah jadi wali beliau ini kalau melihat Al-Quran belum nyentuh sudah nangis itu kitabnya Allah kitabnya Tuhan ku nangis diciumi maka para sahabat itu gak nutut semulaikan kemuliaannya para sahabat kalau Ikrimah itu kayak begitu mulianya begitu tingginya pemikiran agamanya begitu tinggi imannya sedangkan baru berkumpul dengan Rasul 5 menit bagaimana pula orang yang bertahun-tahun bersama Rasulullah kayak Sayyidina Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala kalau Sayyidina Osman bin Affan radhiallahu ta'ala kayak Sayyidina Ali bin Nabi Talib radhiallahu ta'ala maka kalau kamu baca buku dimana saja kok menjelekan sahabat kamu jelekan yang nulis itu itu manusia bodoh kamu itu Quran aja membaik-baikan sahabat memuji-muji sahabat kamu kok menjelekan sahabat bodoh kamu itu udah itu aja ini ada datanya data bodoh bohong itu aja orang kok menjelekan sahabat itu orang sesat ini iman kepada Nabi iman kepada Nabi menjanjikan cinta kepada Nabi cinta surat Nabi cinta perjuangan Nabi cinta ilmunya Nabi seneng haji cinta dengan pewaris pewarisnya Nabi para ulama cinta apa saja yang berkaitan dengan Nabi insyaallah malaikat Allah 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 Terima kasih.